Halo, selamat datang di Free Nimo Taro Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat ya. Semoga bahagia. Semoga Tuhan yang mahu kuasa banyak memberikan kalian kemudahan di segala sisi hidupmu, termasuk kehidupan cinta. Karena ini adalah tentang pesan untuk kehidupan cintamu ya. Oke, tetap ini pembacaan umum. Jadi, nggak mungkin 100% akurat, resonate, atau cocok. Disarankan ke persona reading kalau mau lebih detail ya. Oke, Bismillah. Pesan cinta untukmu. Pesan kehidupan cinta ya. Oke, ada King of Cups. Ada Six of One. Enam tongkat. Oh my God, ada The Lovers. Satu tongkat, kita cek. Back of the deck-nya. Oke, ada Nair of Pentacles. Jadi, sepertinya ini tentang suatu pencarian cinta. Ya, kalau aku lihat seperti itu. Jadi, disini. Tadi kan ini sebenarnya si King of Cups ini kebalik. Jadi, mungkin ada suatu penantian cinta yang belum berujung dengan ketemu The One ya. Seseorang yang memang diperuntukkan untukmu. Someday, dia akan datang. Suatu saat dia akan datang. Tapi disini, selagi kamu nunggu, kamu perlu memperbaharui cara pandang kamu. Ya, coba aku cek di Oracle tuh. Not the right time. Sekarang ini adalah waktu kamu untuk mengejar sukses. Untuk fokus ke kamu. Maksud fokus ke kamu ini artinya bukan kamu nggak boleh kenal seseorang yang baru. Tidak terlibat dalam suatu percintaan. Boleh. Tapi kamu harus fokus ketika ada yang datang. Tidak sesuai dengan harapanmu. Hanya menguras enerjimu. Atau mungkin menguras hal lainnya. Dan kamu nggak happy di situ. Suatu cinta yang tidak memenuhi kamu. Sebaiknya, memang kamu pergi. Mendingan akan hati tersebut. Dan fokus ke kamu. Karena kalau aku lihat, kamu ada potensi sukses. Ada 6 tongkat disini. Dan ketika itu, maksud aku bisa saja dalam suatu waktu di mana kamu fokus ke kamu. Kamu punya cara pandang baru. Karena sepertinya kamu pernah mengalami suatu kegagalan yang itu merubah mindset kamu. Di mana mindset itu akan kayak kamu itu punya suatu shield. Apa ya? Tameng. Jadi, kamu tidak mau ada suatu pola berulang lagi di kehidupanmu. Seseorang yang datang hanya menguras emosi kamu. Nanti akan ada datang yang tepat. Go! Ketika the time is right. Nanti cintanya akan datang. Maksud aku, di kemudian hari akan ada cinta yang datang. Dan si dia datang ini tepat waktu. Ketika kamu ready. Apakah nanti... Pastinya kalau ada pembacaan tarot, kamu ngebayangin. Kalau ada orang datang. Wah, dia cocok untukmu. Dia membahagiakan kamu. Yang datang pastinya dia tidak sempurna. Begitupun kamu. Kamu juga tidak sempurna nanti. Kalian ini seperti aku lihat di Nair of Pentacle. Pesannya agar melangkah lebih stabil. Ya, kenal dulu satu sama lain. Tidak terlalu fokus ke suatu komitmen yang kamu inginkan. Tapi, getting to know each other better. Untuk kayak mengenal satu sama lain lebih dalam lagi. Dan, biarkan mengalir seperti air. Bisa saja, Energy Six of Fun ini adalah sukses. Kamu dalam pencarian cintamu. Gitu ya, love. Please, terima kasih banyak. Kasih love, kasih jempol. Bye.